Sungai Katingan Sungai Katingan merupakan salah satu dari sebelah sungai besar yang ada di Kalimantan Tengah. Sungai dengan panjang 650 km ini memiliki lebar 520 meter dengan kedalaman mencapai 6 meter. Dalam tiga tahun terakhir, airnya tercemar. Akibatnya, ikan nila, emas, patin, dan toman dalam keramba milik para warga banyak yang mati. Warga pun banyak yang beralih pekerjaan menjadi buruh perkebunan sawit atau terpaksa membuat kolam dengan lapisan terpal di darat. Pencemaran diduga berasal dari limba rumah tangga, penggunaan merkuri oleh petambang emas liar, serta limba perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Katingan. Hasil uji kualitas air sungai Katingan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinkas Provinsi Kaltang dan analisis dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin pada 2014 dan 2015 menunjukkan adanya indikasi pencemaran dengan tingkat bervariasi. Penelitian itu memperlihatkan zat pencemar yang dominan adalah klor bebas, fenol, minyak, dan lemak, serta ditemukan kadar logam berat yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Ketua Gabungan Kelompok Tani Ikan Sekamosa di desa Jahanjang, Kamipang, Katingan, menyebutkan dari 2.000 nila yang dibibitkan sejak September lalu, kini tersisa 300 ekor di keramba. Banyak ikan mati saat hujan datang dan air pasang sehingga merugi sampai 2 juta rupiah. Kini di desanya, dari 200 orang yang punya keramba di sungai, sekarang hanya ada 30 orang saja. Saat ini membudidayakan ikan di kolam terpal lebih menguntungkan dan ikan pun jarang ada yang mati. Meski demikian, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Hap Baperdo, membantah adanya pencemaran di sungai Katingan lantaran setiap semester pihak yang memantau kualitas air sungai itu. Laporan wartawan Kompas, Megandika Wicaksono, dari Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!